Pemirsa inilah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah bangkir dari panggilan Dewan Pengawas KPK kemarin. Hari ini Ketua KPK Firly Bahuri diprediksi akan hadir dalam memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik pada kasus pemerasan eksmentan Syargasin Limpo. Dewan Pengawas KPK melakukan pemeriksaan ulang kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan Firly Bahuri meminta agar klarifikasi terkait kasus dugaan pemerasan pada eksmentan dilakukan pada hari ini. Sementara itu Kepala Bagian Pemeriksaan KPK Alif Fikri menyebut sesuai surat resmi yang ditujukan pada Dewas KPK terkait penjadwalan ulang. Ia mengonfirmasi bahwa Firly akan hadir memenuhi undangan pemeriksaan. Dan untuk informasi selanjutnya mengenai pemeriksaan ulang Ketua KPK sudah terhubung dengan Ardi Lase dari kantor KPK. Selamat pagi Ardi. Pukul berapa pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri dilakukan pada hari ini dan apakah Firly dikonfirmasi akan hadir? Ya selamat pagi Gemah dan juga Pemirsa memang benar bahwa kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Caroleh Sendimpo masih bergulir hingga saat ini. Baik itu dari Dewas KPK sendiri terkait dengan pelanggaran etik maupun juga di polda Metro Jaya. Dan Gemah dan juga Pemirsa memang sebelumnya dijadwalkan bahwa Ketua KPK dipanggil oleh Dewas KPK ini kemarin pada tanggal 13 November 2023. Namun dari Ketua KPK sendiri Firly Bahuri mengatakan bahwa tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena memiliki agenda lain. Sehingga Ketua KPK ini sendiri Firly Bahuri meminta agar dijadwalkan hari ini. Namun sayangnya ketika Firly Bahuri meminta jadwal pada hari ini pada tanggal 14 November 2023 ini dari Dewas KPK sendiri mengatakan bahwa tidak dapat melakukan pemanggilan pada hari ini dengan alasan tadi dikatakan bahwa dari Dewas sendiri memiliki agenda yang harus dipenuhi pada hari ini. Sehingga untuk pemeriksaan Firly Bahuri akan diganti ataupun akan dilanjutkan pada minggu depan sehingga untuk hari ini tidak ada pemeriksaan Firly Bahuri. Dan sebelumnya dikatakan bahwa untuk pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini nanti juga akan dilanjutkan di Polda Metro Jaya di mana sudah dijadwalkan Firly Bahuri juga akan dipanggil di Polda Metro Jaya pada hari ini. Dan kita ketahui bahwa beberapa kali Firly Bahuri Ketua KPK mangkir dari pemanggilan atau pemeriksaan yang dilakukan baik itu dari Dewas KPK sendiri maupun dari Polda Metro Jaya. Di mana kalau kita ketahui pemanggilan awal sendiri di Polda Metro Jaya yaitu pada tanggal 20 Oktober lalu Firly Bahuri tidak bisa datang dengan alasan memiliki kegiatan yang lain dan baru diperiksa pada tanggal 24 Oktober. Dan kembali dipanggil lagi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 November 2023 dan tidak dapat hadir lagi karena dengan alasan ada kegiatan yang lain dan hari ini dijadwalkan akan dipanggil ke Polda Metro Jaya. Begitupun pada saat pemeriksaan di Dewas KPK terkait dengan pelanggaran etik atas dugaan pemerasan ini beberapa kali Firly Bahuri tidak hadir karena alasan memiliki kegiatan lain. Sehingga kita tunggu saja nanti bagaimana apakah Firly Bahuri akan hadir pada pemeriksaan di Polda Metro Jaya agar kasus ini bisa terang-benderang. Demikian Gemad dan juga Pemirsa kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih Arli Lase atas informasi Anda langsung dari gedung KPK. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.